Intro Inspirasi kali ini saya ambil dari artikelnya Dorothy Law dari Inspire Parenting yang berjudul Children Learn From What They Live Intinya adalah bahwa anak itu belajar nilai-nilai kehidupan dari apa yang dihidupi terutama di lingkungan terdekatnya yaitu keluarga Belajar nilai-nilai ini menurut Dorothy lebih penting daripada mengisi otak dengan kepandian walaupun kepandian juga sangat penting pada zaman ini tapi nilai-nilai moral, etika, karakter, attitude mempengaruhi lebih banyak keberhasilan daripada kepandian seorang anak karakter apa yang perlu dibangun di sini itu karakter-karakter nilai-nilai seperti kejujuran, antusias, semangat, pantang menyerah, rajin nah ini anak akan lebih banyak belajar dari hidup bersama orang tuanya ketika saya ngajak anak jalan-jalan ke gunung seperti ini lalu rasanya udah capek, aduh mau nyerah deh kayaknya ini masih jauh gak sih ini air terjunya gitu kan lalu kita berikan semangat sayang dikit lagi lalu ketika saya semangat, anak semangat maka semangat itu ditularkan jadi anak itu belajar bukan dari apa yang diajarkan tapi apa yang kita hidupi memberikan teladan anak menirunya gampang oh kayak begini yang namanya semangat karena itu mari kita mulai punya konsentrasi punya beban, punya sadar akan kepentingan membangun nilai-nilai pada anak dengan cara hidup bersama lewat hidup sehari-hari kita menularkan prinsip-prinsip kehidupan karena itu ada pepatah bahwa anak orang benar tidak akan meminta-minta dan anak cucunya tidak akan kekurangan roti nah artinya apa? kita perlu menjadi orang tua yang benar orang tua yang benar itu bukan hanya mewariskan kekayaan yang bisa habis tapi mewariskan nilai-nilai moral sehingga anak punya etika, punya integritas tahu mana yang baik, mana yang tidak baik ketika anak punya kemampuan ini maka tentu dia akan bisa mencari berkat dengan benar dan hidupnya lebih bahagia warisan hari ini yang berharga bagi anak bukan sekedar kekayaan tapi warisan nilai-nilai moral, etika, nilai budaya hidup menjalani dengan integritas itu adalah warisan yang berharga karena dengan itu anak bisa mencari barang berharga anak bisa mencari harta yang berharga dan kehidupan yang berharga mari kita menjadi orang tua yang benar yang mewariskan kehidupan bahwa Tuhan ada, Tuhan hidup orang perlu beribadah menjalani hidupnya dengan benar kepada generasi selanjutnya mengajari anak nilai budi pekerti moral yang praktis bisa dimulai dengan cara sederhana dalam keluarga misalnya kami dalam keluarga kami itu namanya sopir, pembantu saya minta anak-anak saya untuk memanggil mereka mbak atau kakak dan kalau menyuruh itu pakai kata tolong kami juga mendemonstrasikan bagaimana kami menghargai para pembantu sopir dan orang yang tinggal di rumah kami dengan cara menu itu cuma satu macam jadi yang kami makan ya yang pembantu makan, yang pembantu makan ya kami makan bahkan kami mengizinkan mereka menggunakan piring-piring yang sama yang satu kualitas dengan kami di bawah ke dapur untuk mereka pakai makan mau sendok, mau garpu, mau piring tapi tentu piring-piring untuk keluarga yang kami taruh di pantri yang untuk mereka ditaruh di dapur tapi jenisnya sama kami tidak membedakan kasta berdasarkan status sosial tapi kami menghargai mereka sebagai anggota keluarga nah hal seperti ini saya yakin karena mereka melihat hidup kami sehari-hari seperti itu itu pasti mereka akan warisi sebagai warisan yang membuat kami ini bahagia juga karena hal-hal semacam ini nah inilah yang kami mau tularkan untuk mengajari anak-anak nilai moral, etika, budaya, karakter yang baik untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan bahagia selamat menikmati